Kepala Badan Cukai Bakasar Andi Pramono Tengah menjadi perbincangan jagad maya Lantra foto rumah mewah Pak Istana Di kompleks legenda wisata Cibubur Viral di media sosial Gaya hidup Andi dan keluarganya pun menjadi Sarotan warganet Ramai diperbincangkan bahwa anak Andi sering berpergian Keluar negeri dan memamerkannya Di akumedia sosial Anak Andi itu juga terlihat memamerkan baju Seharga 22 juta rupiah dan sebuah Masyarakat panjang seharga 1 juta rupiah Setelah gaya hidupnya disorot Akumensos anak dan istri Andi pun Langsung terkunci atau di private Kekayaan Andi Pramono pada laporan Periodik tahun 2021 tercatat Mencapai lebih kurang 13,7 miliar rupiah Angka itu diketahui dari laporan Harta kekayaan penyelenggaran negara Dalam situs elhkpn.kpk.go.id Yang dilaporkan Andi pada 16 Februari 2022 Kepala Badan Cukai Makasar itu Memiliki 15 bidang lahan Dan bangunan di Salatiga, Karimun Batam, Bekasi, Jakarta Pusat Bogor, Banyu Asin Dan Cianjo dengan nilai lebih kurang 6,9 miliar rupiah Rincian tanah dan bangunan milik Andi Pramono Tanah dan bangunan seluas 289 meter persegi di Salatiga Dengan nilai lebih kurang 135 juta rupiah Tanah seluas 3.819 meter persegi Di Kota Karimun dengan nilai Lebih kurang 103 juta rupiah Tanah dan bangunan seluas 180 meter persegi Di Batam dengan nilai 440 juta rupiah Tanah seluas 672 meter persegi Di Kota Salatiga dengan nilai 55 juta rupiah Tanah dan bangunan seluas 211 meter persegi Di Salatiga lebih kurang 32,9 juta rupiah Tanah dan bangunan seluas 144 meter persegi di Batam Dengan nilai lebih kurang 256 juta rupiah Tanah seluas 412 meter persegi Di Bekasi Dengan nilai 82,4 juta rupiah Tanah dan bangunan Seluas 513 meter persegi Di Jakarta Pusat Dengan nilai Lebih kurang 4,9 miliar rupiah Tanah dan bangunan Seluas 2.029 meter persegi Di Karimun Dengan nilai Lebih kurang 54,7 juta rupiah Tanah dan bangunan Seluas 108 meter persegi Di Bogor Dengan nilai Lebih kurang 124 juta rupiah Tanah seluas 1.537 meter persegi Di Banju Asin Dengan nilai 50 juta rupiah Tanah seluas 1.060 meter persegi Di Banju Asin Dengan nilai 40 juta rupiah Tanah seluas 7.594 meter persegi Di Bogor Dengan nilai 205 juta rupiah Tanah seluas 500 meter persegi Di Bogor Dengan nilai 341 juta rupiah Dan tanah seluas 400 meter persegi Di Cianjur Dengan nilai 110,5 juta rupiah Selain itu, Andi Pramono juga tercatat memiliki 13 kendaraan berupa 3 unit sepeda motor dan 10 unit mobil dengan nilai lebih kurang 1,8 miliar rupiah Berikut rincian kendaraannya Motor merek Honda tahun 2006 senilai 9 juta Motor Honda BID tahun 2010 dengan nilai 5 juta Mobil jenis Saidan merek Mini Morris tahun 1961 dengan nilai 80 juta Mobil jenis Saidan Fiat tahun 1974 dengan nilai 55 juta rupiah Mobil jenis Saidan Smart tahun 2010 dengan nilai 75 juta rupiah Motor jenis Vespa dengan merek Piagio tahun 1962 penilai 9 juta rupiah Motor jenis Vespa dengan merek Piagio tahun 1966 penilai 8 juta Mobil jenis Saidan dengan merek Corolla tahun 1970 penilai 28 juta rupiah Mobil merek Honda Brio tahun 2016 menilai 80 juta rupiah Mobil jenis Saidan dengan merek Ford tahun 1966 dengan nilai 260 juta rupiah Mobil jenis Saidan dengan merek Chevrolet tahun 1958 dengan nilai 205 juta rupiah Mobil jenis Saidan dengan merek Austin tahun 1963 bernilai 72 juta rupiah bernilai 72 juta rupiah Mobil jenis Jeep permerek Toyota tahun 2019 bernilai 960 juta rupiah Andi juga memiliki harta bergerak lainnya sebesar lebih kurang 706 juta rupiah surat berharga senilai lebih kurang 2,9 miliar rupiah serta kas dan setara kas sebesar lebih kurang 1,2 miliar rupiah Dalam LHKPN-nya pejabat belen jukai ini tidak tercatat memiliki hutang sehingga total kekayaannya mencapai 13,7 miliar rupiah Setelah menjadi sorotan Andi pun diperiksa oleh Kementerian Keuangan terkait kepemilikan harta fantastis tersebut Terima kasih telah menonton!